Oke teman-teman, sekarang saya lagi berada di Kampung Nanga Era, di Desa Cempaka Baru ya. Dan ini rencananya saya diajak teman-teman di sini mau ke suatu sungai yang nanti pemandangannya bagus. Dan kita mau refreshing di sana sambil bakar-bakar ayam, makan-makan di sana. Nah bersama saya sekarang ada warga yang asli di sini bernama Ahing. Bang Ahing ini asli di sini dan nanti menjadi petunjuk jalan ke sana, tour guide gitu ya. Nah Bang Ahing, nama tempatnya apa di sana? Nama tempatnya itu Sungai Makung. Sungai Makung, ada artinya nggak sih Makung itu? Belum tahu sih, belum nanya di sejarah historisnya. Namanya Makung ya. Ada apa nih kira-kira nanti kita ke sana nih? Di sana coba mandi pasti, air tujuan. Tapi dia nggak seperti air tujuan jatuh, nggak. Cuma kayak satu-satu-satu seperti itu lah. Oh berlapis-lapis gitu ya. Airnya dijamin jernih kan? Dijamin. Sangat jernih, putih, bening lah. Bahkan bisa diminum. Bisa-bisa langsung minum. Nah bisa diminum tuh. Jadi kita nanti nggak usah bawa minum nih. Langsung aja dari air sungai ya? Langsung aja dari sungai ya. Dan juga nanti mungkin sedikit kita mau cari-cari ikan atau apapun ada di sana ya. Bisa digunakan lah. Perjalanan kira-kira berapa lama nih? Perjalanan kalau pakai speed 15 yang kita akan pakai ini mungkin sekitar 30-an menit lah. 30 menit ya? 30 menit. Nanti ke dalamnya lagi ada jalan lagi? Ya, jalan kaki dari Muara. Kita jalan kaki. Nanti ikuti aluran sungai itu sampai ke sungainya sekitar 10 menitan lah. Dengan jalur mendaki atau ada datar? Dataran saja. Cuma nanti kita mengikuti arus sungai. Mungkin nggak licin ya. Jadi hati-hati nanti. Jadi juga ada tanahnya. Jadi disuruh kita nanti. Jadi ada trek kita ngelewatin. Nggak, nggak di pinggir-pinggir sungainya. Eh apa, di ininya kak? Di hutan-hutannya. Nggak. Kita lewat sungai aja. Karena kirinya sungai. Jadi kita lewat di tengah-tengah itu, itu tanah seperti ini. Di dekat Muara itu memang sungai, memang aliran sungainya. Jadi kita hatilah disitu. Nah, jadi ada adventure-nya juga lah, petualangan. Jadi nanti seru. Dan kita nggak cuma berdua doang ya, teman-teman. Kita berapa orang berarti? Tim kita nanti. Ada 8-10 orang, nggak ada lebih gitu. Nah, tuh. Apa, kebetulan sih memang ini medannya lagi surut. Semai Kapuasa lagi surut. Jadi, tapi nanti untuk kesananya bisa ya, speed ya. Bisa, bisa. Jadi nggak ada kendala, mudah-mudahan. Oke. Jadi setelah ini, ikutin perjalanan kita. Bagaimana serunya naik speed. Kemudian bagaimana kita nanti mencapai si sungai Makong itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, kita udah nyampe di lokasi tujuan di air perjun sungai Makong ya. Sungai Makong ya. Nah, ini tadi kita begitu nyampe, langsung potong-potong kayu ranting-ranting yang ada di sekitar. Dan kita lagi bikin api buat nanti bakar-bakar ayamnya nih. Oke. Ini berarti lokasinya di sini ya Bang Ngai ya. Di sini ya. Nah, di sini lokasinya. Jadi kita tuh ada di tengah-tengah. Lokasi kita tuh lagi di tengah-tengah. Kanan-kiri kita tuh sungai. Nah, di tengahnya lagi, ujung sana tuh nanti ada air perjunnya. Di sana, di sebelah kiri ada air perjunnya juga. Di sini juga ada. Jadi emang ini tempatnya keren. Jadi, selanjutnya kita mau bakar ayam dulu ya. Oke, Bang Angin lanjut ya. Kita bakar ayam dulu. Oke, terima kasih. Hei. Halo. Gimana? Pesan-pesan di sini? Asik nggak? Ya, asik lah. Asik. Saya sendiri di sini mempunyai moral yang berikutnya. Dan warna-wakna gantinya. Banyak-banyak yang berpikir untuk kita berluangkan atau menghabiskan penat kepala itu kita datang di sini. Sudah cukup matahal. Oh, gitu. Jadi bisa melepas stres ya? Iya. Oh, iya. Kamu gimana, Budi? Ya, gimana ya? Ini tempatnya bagus. Terlalu romantisnya sih, Budi lagi. Gila. Gila dari saya. Mantap ya. Baik. Baik. Ingatlah, Nusa bangsa minta supaya dibela oleh kamu semua. Rimbaraya, rimbaraya, indah pemain dan dunia. Maha taman tempat kita bekerja. Rimbaraya, rimbaraya, indah pemain dan dunia. Rimbaraya, indah pemain dan dunia. Rimbaraya, indah pemain. Maha taman tempat kita bekerja. Maha taman tempat kita bekerja. Maha taman tempat kita bekerja.